Pada pacara yang saya banggakan, di pagi yang penuh kebahagiaan ini sama-sama kita menyaksikan post-raport kenaikan pangkat beberapa personil Polres Pak Pak yang telah diberikan penghargaan oleh negara melalui pimpinan Polri untuk dinaikan pangkat yang tingkat lebih tinggi. Karena itu saya mengharapkan jangan lalu berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan, namun kita harus terus dapat meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kreativitas dalam pelayanan tugas sehari-hari, guna mendukung keberhasilan Polri di masa yang akan datang. Selain itu, pada hakikatnya pangkat yang telah kita terima bukanlah merupakan pemberian semata, namun berkat kerja keras serta loyalitas dalam pelayanan tugas dan pengabdian yang telah saudara-saudara tunjukkan selama ini. Oleh karenanya, takutlah kita mensyukuri dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Para peserta obacara yang saya cintai dan saya bangga-bangga. Saya atas nama pribadi dan keluarga juga selaku pimpinan, dari segenap jajaran, mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota yang baru saja telah melaksanakan post-rako penilaikan pangkat pada pagi hari ini. Perlu dipahami bahwa kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi adalah amanah yang perlu kita laksanakan dengan penuh rata-rata nyawa-nyawa yang ditambah. Para peserta obacara yang saya banggakan, saat ini kita masih berada pada masa situasi pandemi COVID-19. Dan kita masih tetap melaksanakan program percepatan vaksinasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengwira dan anggota sekalian yang telah kerja keras dan dedikasi yang tinggi, sehingga kita boleh mencapai target vaksinasi dan terus melaksanakan vaksinasi. Saya berharap kita tetap konsisten membantu pemerintah dari mulai pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dalam melaksanakan program nasional. Selain itu, selaku pimpinan di wilayah hukum Polres Paklak, saya juga ingin menyampaikan beberapa penekanan agar diperdomani dalam setiap pelaksanaan tugas dimanapun saudara-saudara. Yang pertama, tingkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kepada Tuhan yang maesan sebagai landasan moral yang kokoh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kedua, berani. Karena kunci sukses yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah keberanian itu salah satu kunci sukses. Berani dan tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah yang tepat dalam setiap pelaksanaan tugas tetap rampil dengan tetap berpegang kepada aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bukan berarti berani, tapi berani dengan perhitungan-perhitungan yang sangat cepat. Tanamkan jiwa kesatria dan rasa tanggung jawab. Serta perduri terhadap setiap tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Tempat, tingkatkan kualitas dan kemampuan. Meningkatkan kualitas dan kemampuan itu tidak hanya melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Polres, tapi juga kita bisa membekali, baik kita melakukan pelatihan sendiri ataupun kita belajar. Sekarang itu belajar lebih mudah. Kita tinggal klik saja, apapun yang kita inginkan itu bisa mudah kita laksanakan. Tidkatkan kualitas dan kemampuan untuk mengambangkan diri dalam langkah menghadapi tantangan kubas-kubas Polri yang semakin berat dan kompleks pada masa yang akan datang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu menjabarkan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik, sesuai harapan kita semua, dan mampu mencerminkan citra Polri yang paling tinggi.